Terima kasih telah menonton Yang ini bangun pertama Dan yang ini bangun kedua Dimana pada bangun pertama Kita cari dahulu percepatannya Yaitu A sama dengan V kecepatan dibagi delta T Perubahan waktu Sama dengan V nya itu 40 Dibagi perubahan waktunya Dari 5 sampai ketiga Yaitu 2 sekon Maka hasilnya itu 20 meter Per sekon Kuadrat Lalu kita cari besar jarak tempuh Pada bangun pertama yaitu S sama dengan V kecepatan Dikali delta T perubahan waktu S sama dengan V nya itu 40 Dikali delta T nya itu 2 K hasilnya 80 meter Lalu pada bangun kedua Kita cari jarak tempuhnya Itu S sama dengan S sama dengan V 0 Dikali delta T Dikurangi setengah Dikali A Dikali delta T Kuadrat Beban waktu Kuadrat Itu V 0 nya 40 M Per sekon Dikali delta T nya itu Dari 6 sampai ke 5 Itu 1 sekon Dikurangi setengah Dikali A nya itu 20 meter per sekon Kuadrat Dikali delta T nya itu 1 kuadrat Maka 40 Dikurangi 1 Sama dengan 30 meter Jadi Besar jarak tempuh Pada saat T sama dengan 3 sekon Sampai T sama dengan 6 sekon Adalah S total Itu 80 Ditambah 30 Maka hasilnya 110 Meter Jadi jawabannya itu D D Pada soal Fitriah melakukan Perjalanan napak tilas Dimulai dari Titik A ke titik B 600 meter Arah utara Maka kita gambar Dari titik A Ke titik B 600 meter A ke B Itu ke arah utara 600 meter Lalu ke titik C 400 meter Arah barat Ke titik C 400 meter Ke arah barat Lalu ke titik D 200 meter Ke arah selatan D 200 meter Ke arah selatan Kemudian berakhir di titik E 700 meter Ke arah timur Maka besar perpindahan yang dialami Fitriah adalah Besar perpindahannya itu AE Adalah Kita dapat menggunakan rumus Pitagoras Kita dapat menggunakan rumus Pitagoras yaitu AE Sama dengan Kita misalkan saja ini titik F Maka disini 400 meter Disini 300 meter Jadi AE yaitu akar EF 300 meter Ditambah AF Kuadrat Maka EF yaitu 300 meter 300 Kuadrat Ditambah AF nya itu Disini 200 Maka disini 400 400 kuadrat Lalu akar 250 Maka hasilnya itu 500 meter Jadi jawabannya itu A Diketahui bola bermasa 1,2 kg Yaitu M Dilemparkan ke atas dari tanah Dengan laju 16 meter Per sekon Yaitu V0 Itu kecepatan mula-mula Diketahui pula Percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter Per sekon kuadrat Ditanyakan Waktu yang diperlukan bola Untuk tiba kembali di tanah adalah Saat bola tiba kembali di tanah Yaitu VT nya Atau kecepatan akhirnya Yaitu Sama dengan 0 meter per sekon Karena disini kita cari Bola dilempar ke atas Yaitu gerak vertikal Maka kita menggunakan rumus VT Atau kecepatan akhir Sama dengan kecepatan mula-mula Dikurangi Percepatan Gravitasi dikali waktu VT nya itu 0 Sama dengan V0 nya itu 16 Dikurangi G nya yaitu 10 Dikali T Maka negatif 16 Sama dengan negatif 10 T Maka T Adalah 1,6 sekon Yang ditanyakan itu waktu yang diperlukan bola Untuk tiba kembali di tanah adalah T waktu sampai di tanah Tanah adalah Kita tahu T yang dihasilkan 1,6 sekon Yaitu saat dilempar ke atas Dan saat kembali lagi di tanah Berarti 2 kali waktu saat dilempar ke atas Maka 2T Maka 2 Dikali 1,6 Maka hasilnya itu 3,2 sekon Jadi jawabannya itu E Dikkan gambar jangka sorong pada soal Kita perbesar Agar lebih mudah melihatnya Ketahui Skala ukur pada jangka sorong ini adalah 1,2 Skala ukur Atau disingkat dengan SU 1,2 Sentimeter Dengan skala noniusnya yaitu Dapat dilihat dari gambar Yang berhimpitan yaitu Skala noniusnya yaitu 4 Milimeter Atau Jadikan ke sentimeter 0,04 Sentimeter Maka Skala total tebal balok kayu yaitu 1,24 Sentimeter Maka jawabannya yaitu D Soal diketahui Tabel data fisis benda A Dan benda B terhadap permukaan bumi Yang memiliki jari-jari R Itu masanya pada benda A yaitu M Dan masa pada benda B yaitu 2M Lalu Posisi dari permukaan bumi Benda A yaitu R Posisi dari permukaan bumi benda B yaitu 2R Ditanyakan Perbandingan kuat medan gravitasi benda A dengan benda B adalah Kita menggunakan rumus G Dikali M Per R kuadrat Sama dengan G Dikali M Per R kuadrat M M M M M M M M R-nya posisi dari permukaan bumi yaitu R Kuadrat Sedangkan pada benda B M-nya itu 2M Dan R-nya itu 2R kuadrat M 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 maka hasilnya 1 per 1 sama dengan 2 per 4 lalu ini 1 sama dengan setengah maka hasilnya 2 dibanding 1 itu jawabannya A terima kasih